Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ada investigasi terbaru bahwa yang ngembis-ngembis itu juga tak sedikit di antara mereka adalah orang yang beragama non-Islam. Tetapi memakai jubah-jubah keislaman, identitas-identitas keislaman, sejatinya agama mereka bukan Islam. Ada lho, Bang. Videonya ada. Banyak kali cakap kau. Kemana ada orang Kristen di situ? Serius? Paling itu, namanya kan konspirasi untuk membenarkan apa kalian menghapus noda, tentu dibuat seperti itu. Kalau orang Kristen itu baik-baik, kau lihatlah, studio ini tidak pernah aku meminta, dikasih saja, dikasih ini, dikasih. Tidak mungkin aku menolak rejeki, tidak mungkin aku menolak berkat. Lah kau, dari kemarin kau tunjukkan dari Amerika hanya buku, sekarang hanya mic doang. Kasian, Bang bibir kau sudah berbusa-busa bicara, kasian aku lihat kau nandar. Itu rumah-rumah mewah itu background aja, itu pakai layar hijau. Penghasilanmu sudah berapa sekarang? Sudah sampai 7 juta sebulan? Dari Youtube kan, channelmu sudah ada tiga? Tidak, ya channelku tiga, Panjiris Yonatan, Yonatan Dandar, sama Benteng Iman. Benteng Iman, sudah lihat channelku, Benteng Iman. Sudah, tidak ada buku itu semua channel, buku penting ada lah penontonnya, subscribe mulut kan. Tapi lumayan banyak, aku lihat ya, subscribe mulutnya. Ya, kalau Benteng Iman sudah Rp40.000, dulu itu viral, dulu itu viral, cuma tidak menampakkan wajah, hanya konten-konten ini ya, dari cuplikan-cuplikan. Ya, dari cuplikan-cuplikan, jadi nggak ada wajah akunya. Eh, tiba-tiba kena dis-monetize, jadi harus menampilkan wajah, Bang. Bilang aja, wajahku jelek, jangan nggak patah ditampilkan, nggak terserah, ya. Aku pikir Youtube akan berterima kasih dengan pengakuanmu itu, kan. Tapi satu lagi 80.000 ya. Yang mana? Yang kan ada tiga channelmu, Benteng Iman, satu lagi apa? Yonatan Dandar, satu lagi? Epanjiris, yang Epanjiris itu. Epanjiris baru 9.000, Benteng Iman 40.000. Kalau Yonatan Dandar, berapa ini? 79.000 ya. Aku lupa sih, 80.000 apa sepilahnya. Ya, dikit lagi kau menyaingi layar teologi lah. Dan makanya, Nandar, kalau berbuat itu, jangan tanggung-tanggung. Kalau kau menghujat Kristian, hujan habis-habisan. Jadi biar cepat kau menghujat, subscribe. Kok nggak boleh kau aja membilang Yesus menikah itu sudah hujat itu. Tanggung kau bilang, Yesus menikah. Bilang, dengan mempunyai gundi empat. Gitu buat, langsung subscribe kalau mau meledak-ledak. Kayak boom. Salah banget, salah banget. Ada bukunya. Jadi, ketika aku mengatakan Yesus menikah, itu bukan suatu pemujatan. Bukan. Jangan kau ambil buku-buku manusia, Nandar. Contoh, nanti kau ambil buku Salmar Ruzdi. Dibilangnya Al-Quran itu satanic perses. Masa harus kau percaya itu? Kan tidak. Makanya, kitab suci itu aja kau baca. Nggak usah ambil-ambil buku-buku karya orang. Lihatlah wajah kau itu, nggak ada wajah damai sejahtera. Kau bandingkan dengan wajahku. Penuh keceriaan, damai sejahtera. Mata kau besar kayak mata jenggol. Nggak ada damai sejahtera. Aduh, aku. Bagi sariawan yang mau ketawa, nahan-nahan. Buat titik dua di sinimu itu. Nandar. Biar resmi kau jadi orang-orang itu beriman. Titik dua di sini kan ciri-cir orang beriman. Kalau kau belum beriman, mukamu nggak ada titik dua. Tapi wajahmu kayak orang Batak di sini ada muncul. Tulang. Apaan sih? Dan kau ada keturunan orang Batak kau nandar. Lihatlah sini. Sama dengan nandar. Cuma teman-temanku. Teman-temanku orang Batak semua, Bang. Makanya kalau aku ada menguanggap. Logat-logat Batak karena teman-teman batak Kristen semua itu. Kalau di RAPN itu ada orang Batak. Karena jadi lawyer itu kok ya? Jadi harus banyak orang Batak gitu kali ya. Ya memang lawyer itu didominasi oleh orang-orang Batak ya. Orang-orang Medan gitu. Jadi aku karena sering berinteraksi dengan mereka. Akhirnya kadang logatku jadi kebatak-bataan ya. jadi Nandar ayo bincang-bincang apa yang mau kita bincangkan hari ini kok ngajak-ngajak aku debat tapi kok malu-malu busuk enggak aku lagi mau review perdebatan antara Yusuf Manukulu dengan salah satu netizen ini bang oh ayo mau aku putarkan mau aku putarkan oke bentar ya ya tapi di gereja ibu ada ada salib tidak ada salib tidak di gereja ibu kalau salib dibuat itu ada pak sebah hiasan oke saya tidak akan bodoh mengatakan saya tidak akan bodoh mengatakan bahwa ibu ibu suaranya yang santai aja pak ya enggak usah ini enggak usah ngotot-ngototan kayak begitu ya jadi supaya kita berdiskusinya bisa enak gitu ya jadi kalau narasumber lagi menjawab anda tolong hargai tolong diam dulu sampai beliau selesai menjawab baru anda memberikan tanggapan gitu jadi supaya diskusinya juga enak ya baik silahkan saya tidak akan bodoh dan menuduh ibu sedang menyembah kayu ya karena saya tahu ibu tidak menyembah kayu saya tahu saya melihat di depan mata tapi Tuhan melihat hati ibu kami umat katolik bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan patung ya bagi kita penyembahan berhala itu adalah barang siapa mencintai sesuatu lebih dari dia mencintai Allah apapun cinta itu merupakan seorang penyembah berhala weh Nandar stop dulu kita tanggapi nah sekarang kalau tanggapi dulu sedikit-sedikit aja kita tanggapi jangan panjang-panjang ya kalau tanggapan dari aku begini aku kemarin kan sudah ada buat video khusus apakah orang katolik menyembah berhala kan sudah ada kubu itu inilah kebanyakan orang Kristen kebanyakan orang Kristen pun begoder saya bilang nah di kitab ulangan 20 itu memang sudah dijelaskan jangan membuat bagimu patung yang menyuruh apapun yang ada di langit atas yang ada di bumi bawah untuk disembah nah orang hanya mengapakan jangan membuat bagimu patung nah orang kaum-kaum begoder Kristen tidak mengerti bahwa di baik Allah itu ada patung patung apa namanya patung kerubim kerub itu dibuat ada perintahnya waktu di baik Salomo itu dibuat nah sekarang di gereja kautolik ada patung apakah mereka berbakti kepada patung itu tidak buktinya apa patung itu dipahak ditelungkupkan dibalik-balik itu pembuatannya yang kedua mereka tidak pernah berdoa harus menghadap patung itu tidak contoh di rumah saya ini tidak ada patung saya gak mesti mencari kemana patung itu ada gak mesti ya jadi ini memang saya tidak setuju dengan Yusuf Manobulu membawakan materi ini dengan kawannya yang kedua mereka tidak ada berbakti kepada patung itu ya contoh misalnya patung itu harus dihadap mereka hadapi misalnya satu hari juatu misalnya itu gak ada maka orang-orang katolik tidak bisa dikatakan menyembah patung dan berbakti kepada patung itu gak bisa yang tidak bisa itu berbakti beribadah dan menyembah kepada dia mereka ke gereja bukan menemui patung kalau patung itu dianggap berhala maka pastor pun berhala karena mereka ke gereja menemui pastor pastor kan di depan terus apakah pastor juga berhala kalau dibilang tiap minggu mereka ke gereja kan tidak ya kan kalau patung itu kan hiasan loh di baik Allah ada patung kok ya kan kecuali ada seonggok batu mereka berbakti kepada batu itu kalau menyembah harus ke arah batu itu dimanapun mereka berada itu nyembah berhala nama berhala itu batu atau pohon orang penyembah pohon kan gitu juga gak bisa dia kalau tidak sujud ke arah pohon itu nah dibilanglah pohon itu sebagai tanda ya tanda keberadaan Tuhannya dimanapun mereka berada harus sujud ke arah batu ke arah pohon itu karena demikian dan mereka harus beribadah kepada pohon dan batu itu sesuai aturannya tidak boleh sembarangan lah kalau orang Kristen dimanapun dia berdoa bisa menghadap ke sana ke sana kemarah gak ada patung pun di situ dia bisa doa apalagi orang katolik nah benar kata si penanya tadi di gereja ibu apakah ada salib ya ada salib berarti ibu menyembah kayu kan gitu karena salib itu sebagai simbol bukan untuk disembah tetapi ada di dalam gereja tapi memang lambat laun gereja karismatik sudah menghilangkan beberapa simbol salib saya sudah banyak masuk gereja karismatik salib itu sudah mulai tidak ada yang ada misalnya alpha omega gitu kan sudah itu kalau salib kecil dibuat itu di mimbarnya saja pernah disini waktu kami di kandis ada kebaktiannya ada salib di mimbar itu ditutupi pakai pakai apa namanya pohon daunnya datang pendetanya itu marah dibukanya itu pohon biarkan salib ini ada katanya bukan berarti kita menyembah salib karena waktu itu ada datang petinggi-petinggi jadi orang itu agak-agak segan ditutup lah itu pakai pohon-pohon apa bunga-bunga dia buka biarkan ini kelihatan katanya jadi saya pun tidak setuju kalau ada orang bilang orang katolik menyembah patung Yesus kan demikian tidak tidak kawan oke silahkan Nandar kalau dari kamu gimana coba tanggapi woy Nandar lari pula dia oke aku sih justru aku berdasarkan pengalaman aku sendiri memang ini yang pertama ya tentang patung ya coba tadi abang sebentar ya saya mau meminta abang untuk konfirmasi ada perintah untuk membuat patung itu di ayat berapa ya biar aku cari bukan perintah oh keruk ada ada tunggu sebentar aku carikan sebentar ya coba sabar keruk di video saya itu ada itu ya itu disuruh dibuat Tuhan ya sabar sabar ya keluaran 25 ayat 18 kau bisa bukakan mana mana keluaran 5 ayat 18 kau kan bisa buka kau punya Alkitab enggak kalau enggak biar aku bukakan disini ya bukakan aja di layar bang nanti aku tambah ya kau tambah tunggu apa Alkitab Alkitab bulat sebentar ya sabar sabar keluaran berapa tadi aku bilang keluaran 25 tadi aku share script banyak ayat aku salah satunya dan beberapa salah salah satu salah dua kayak ulangan aja dah bukakan tadi bang keluar keluaran 25 ya sabar aku ada janji live jam 12 aku undurlah dikit setengah jam karena ada si Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo dah dah nampak Nandar ayat 18 18 sudah gajian kau hari ini Nandar dari Youtube aku apa sudah gajian kau dari hari ini dari Youtube bang sang debater kayaknya senyum-senyum karena udah ada masuk ya belum aku belum belum lihat aku belum lihat masukku sekali-sekali kau terakhir aku kan aku juga yang mempromosikan kau di Jakarta aja bang kalau mau diteraktir bang oke kapan waktu ya kamu di Jakarta atau Jawa Barat oke ini pasal minggu dan harus oh sebentar-sebentar anakku telepon sabar ya Nandar ya bukakan itu Nandar bukakan dulu itu itu kan udah terputus apa aku internetku ya ya enggak apa-apa nah sekarang dari kamu bagaimana Nandar coba itu dari ku kasih ayat abang coba buka bang apa namanya itu apa ya tanak online bang tanak online enggak usah bicara tanak kita kan bicara kekristianan lah abang gimana sih bang enggak soalnya gini bang kebanyakan penerjemahan Alkitab itu tidak sesuai dengan aslinya dengan original lengwesnya dengan original iya makanya makanya kami kan begini loh Nandar kami kan kristen kami kristen maka yang kami pahami itu adalah Bible yang sekarang kami pegang kalau kamu bilang nanti ke tanak lah ke inilah itu enggak urusanku urusan kami Bible ya enggak kecuali kamu bilang kita buka misalnya Bible sabda itu kan ada itu interlinear ya merujuk kepada situ aja jangan kepada tanak jangan kepada yang lain-lain enggak abang tahu tanak kenapa abang tahu abang tahu tanak enggak tanak halo tanak itu kan singkatan tanak itu kan itu kan juga salah satu kitab yang terdapat di dalam ini di dalam tetapi ada perbedaan ada perbedaan nanti di dalam beberapa bagian itu enggak enggak sama semua itu Nandar nah oke kalau kita kalau kita membuka ya gimana nah di dalam keluaran 20 ini aku baca ya keluaran 20 ya Bible ya sama keluaran 20 jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya keluaran 20 ayat keempat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi share screen dulu layarku itu share screen dulu layarku itu lah sama aja yang kubacakan juga itu kenapa kalau lihat belak ada oke lanjut apa misalnya pakai HP pakai HP aku kecil bayarnya gak bisa lihat aku coba gak lihat ini segitu besar masa gak lihat jangan membuat bagimu patung makanya kau saudara-saudara semanmu pelit-pelit gak mau memberikan kau laptop ada 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 jangan 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 ini itu apa namanya gak boleh kayak gitu bang boleh lah dia semangat saudara-saudara isimanmu membantu kau dalam apa pewartaan dakwah aku bisa aku bisa beli sendiri banyak banyak kali kalau bisa beli sendiri langsung langsung aja ke materi langsung aja ke materi baca aku baca alkitab aja ya aku baca alkitab saja soalnya kecil nah ayat keempat janganlah kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jelas ini adalah perintah Tuhan untuk ban Israel ya atau di dalam keyakinan abang sendiri di dalam kitab susi abang sendiri gak boleh buat patung begitu tapi kamu kamu baca terus ayat ketiga dulu baca nandar jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu pertama jangan membuat bagimu maksudnya patung yang dimaksud disini patung sebagai alat menyerupai apapun yang ada di langit atas atau bumi bawah ayat kelima jangan sujud jangan sujud menyembah kepadanya maksudnya masih terikat kepada ayat empat jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab akulah Tuhan alamu adalah ala yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku nah kamu baca sekarang keluaran 26 26 kan diperintahkan Tuhan nah ini diperintahkan Tuhan malah membuat di kema suci ini kema suci itu harus kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal dan kain ungu tua kain ungu muda dan kain kermizi dengan ada kerupnya buat lah litenun harus kau buat semuanya lihat nandar di dalam pembuatan baik Allah baik suci kema suci sampai ke baik Allah nantinya berupa bangunan permanen itu disuruh Tuhan membuat patung patung kerup tetapi bukan untuk disembah atau sujud atau beribadah kepadanya nandar paham ya yang sujud menyembah kepadanya contoh ada seonggok batu orang sujud kepadanya beribadah kepadanya kalau tidak ke arah batu itu sujud maka dia doanya dibilang tidak sah itu baru sujud menyembah dan berbakti kepadanya contoh sebuah pohon coba kalau lihat orang lagi yang dibawa pohon bicara apa dia kan rapal mantra itu dia kan dikatakan tidak sujud tidak berbakti kalau tidak tidak menghadap pohon itu ini pohon misalnya kan di pantatinya atau kesana dia menghadap nah itu baru nandar tapi kan ini tidak kasusnya orang orang katolik tidak ada harus sujud keada patung itu misalnya dia berdoa di rumahnya patung yang di gereja itu oh mana arah gereja ku ya kan ya aku harus kesana sujud enggak nandar enggak paham ya nandar silahkan apa lagi nandar ya 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 aku jelaskan ya bang ya di dalam keluaran 20 ayat ketiga ya atau dari ayat kedua ya akulah tuhan alamu yang membawa engkau dari luar tanah ku sendiri dari tempat penundaan jangan ada padamu alamu lain di hadapanmu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu yang dan sekian dan blablabla blablabla terus bang tadi mengomentari bahwasannya enggak masalah buat patung yang penting kita tidak menyembahnya begitu ya ya dan sujud tidak harus sujud ya nah sebetulnya keluaran 20 ayat ketiga dan ayat keempat ini menjadi dasar bagi sebagian kalangan teman-teman kristiani untuk menjustifikasi bahwa orang katolik atau agama katolik ini menyembah patung karena makanya aku bilang kristian begoders ya karena kenapa bang karena memang pada kenyataannya aku pernah sendiri dengar dari orang katoliknya kalau aku pengen kaya kalau aku pengen punya anak aku berdoa jadi gua Maria bersujud mengarah kepada patung bunda Maria bahkan di dalam sakramen atau liturgi itu kan ada yang menyium patung bunda Maria patung Yesus justru ini adalah salah satu bentuk penyimpangan karena kan di dalam ayat 3 dan 4 itu gak boleh sujud gak boleh sujud menyembahnya dan salah satu bentuk penyembahan itu ketika meyakini bahwa patung itu memberikan efek memberikan dampak atas segala hajat yang kita inginkan ya kan atas dasar ini inilah kenapa protestan menjustifikasi orang katolik itu menyembah patung bahkan sebentar 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 bukan protestan protestan kau generalisir semua protestan tidak itu hanya Kristen Begoder jangan kau generalisir jadi protestan contoh ini kalau kamu pernah masuk gereja katolik gak pernah mungkin ya ketika mereka orang itu berdoakan ada Marsinggang Marsinggang itu ceritanya berlutut nah pastor ada di depan berlutut itu sama dengan bentuk penyembahan apakah mereka menyembah pastor pasturnya gak berlutut loh berdiri kan tidak mereka bukan menyembah pastor itu tapi menyembah Tuhan orang itu berlutut tetapi pastor ada di depan berdiri apakah mereka menyembah pastor juga tidak sama ketika di aliran karismatik saya sudah lihat ketika pentah bisa orang yang ditah biskan itu harus berlutut menyembah dan orang-orang yang pastor senior menumpangkan pangan di atas mereka apakah mereka menyembah orang pastor-pastor itu pendeta-pendeta itu kan tidak kalau katanya menyembah dan sujud beribadah contoh sudah saya sebutkan ada seonggok batu ya kan ada sekumpulan orang yang mengaku bertuhan maka dia sujud harus ke arah batu itu kalau tidak ke arah batu itu dia tidak boleh itu namanya sujud menyembah beribadah dia harus datang kepada batu itu sebentar aku gak membilang agama aku ada membilang aliran-aliran kepercayaan misalnya kalau batu itu tidak disapa kalau batu itu tidak didatangi beribadah mereka kepada batu itu harus ke batu itu itu baru sujud menyembah dan beribadah berbakti kalau batu itu disuntil orang dengan kalimat apapun dia marah dia akan membela batu itu mati-matian bahkan sampai titik darah penghabisan itu namanya berbakti sementara patung banyak patung dijual sana patung di patah-patah dibuang-buang pun ada aku tanggapi ya bang halo halo ya aku tanggapi ya silakan yuk ya ya sebetulnya kalimat atau diksi yang abang gunakan ini menyudutkan atau mengalihkan ya terhadap umat islam yang bersujud ya ketika sholat mengarah sujud mengarah ke arah bayi tua dan apa saya tidak saya tidak ada mengarahkan diksi ke sana tidak ada karena banyak saya lihat akan di film-film para penyembah penyembah batu ya begitu di film-film banyak penyembah batu dan mereka menyanyikan oh 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 makanya saya perlu mengklarifikasi ini karena memang kami sebagai umat islam itu ketika sholat mengarah ke bayi tua tidak ada bicara tentang itu aku bicara ada aliran aliran kepercayaan atau agama-agama lokal atau agama-agama di dunia ini yang mereka memang harus sujud ke arah batu itu kalau tidak ke arah batu itu tidak bisa dan mereka keliling batu sambil nyanyi oh ya oh ya oh ya oke 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 formula di dalam hukum positif hukum perdata bang barang siapa yang menyatakan makanya berkewajiban untuk membuktikannya kalau abang mampu membuktikan kepada saya agama apa aliran kepercayaan apa yang ketika bersujud sholat atau apapun itu mengarah kepada satu ya ya terserah ada apa agama apa coba kau tonton film indiana jones kau tonton film indiana jones indiana jones keberapa aku lupa itu yang ada patung batu di matanya itu dibuat permata orang itu kan sujud ke arah batu itu paham gak sekarang aku mau tanya bang tidak tidak menghadap itu ada di india karena pakaian mereka kayak pakaian-pakaian india oke oke sekarang saya ingin mengimprovisasikan hal tersebut bagaimana apabila di dalam tanah di dalam keyakinan orang-orang Yahudi bahwa ketika mereka beribadah itu harus mengarah ke baik Allah apakah mereka juga dapat dikatakan orang-orang Yahudi itu menyembah baik Allah sementara di dalam ibadahnya mereka mengarah ke arah baik Allah sebagaimana di dalam majmur di dalam yahizkiel mazmur 5 ayat ke-7 mazmur 108 ayat ke-2 yahizkiel ayat 45 19 bahkan kita buka dulu kita buka dulu salah satu kau ambil mas berapa masmur masmur terserah sih atau mau dibuka satu persatu juga boleh masmur 5 ayat ke-7 aku bacakan boleh masmur berapa 5 ayat 5 ayat berapa 7 7 ini ayo apa tetapi aku berkasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus dengan takut akan engkau ingat kalimat disitu pertama masuk ke dalam baik masuk maka dia sujud baik baik itu yang mana tentu yang di dalam ruangan itu kalau dia sujud ke pintu mak keluar dia sujud ke arah pasar sekarang dia harus sujud dari mana abang abang belum melihat targum abang belum melihat misnah bagaimana rabi-rabi Yahudi dikasih nah di dalam masmur 138 ke-2 kemudian nah 138 sabar kalau kita buka ayat masmur ayat ke-2 ayat ke-2 138 ayat ke-2 aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih setiamu oleh karena kasih setiamu sebab kau buat nama kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu terus apa yang mau kau lakukan lagi sini orang yang sama ingat orang yang sama sebentar di masmur 5 dan masmur 38 orang yang sama berbicara di masmur 5 ayat 7 ada kalimat masuk ke dalam baik dulu tidak mungkin di luar baik paham orang yang sama yang bicara ini maka dia tidak perlu mengulang kalimat masuk ke dalam baikmu ya maka dikatakan sini aku hendak sujud ke arah baikmu masuk ke dalam baik kemudian sujud ke dalam baik tidak keluar baik contoh kita masuk ke sebuah ruangan ruangan katakanlah ruangan rumahmu kau sujud ke arah dalam contohnya ruang gereja lah saya masuk ke dalam gereja saya itu berdoa menghadap kemana ke pendeta kan ke mesbah kalau orang-orang jauh dibilang mesbah kalau orang Kristen bilang altar ke arah sana kami sujud bukan ke arah pintu keluar kalau ke pintu keluar kami artinya pendeta yang di belakang kami pantati ya gak mungkin lah kami pantati dia pemimpin ibadah dia pemimpin agama maka kami harus sujud ke arah mimbar itu ke arah altar atau ke arah mesbah tidak memang tatinya sujud ke arah pasar ke arah luar kita anggap luar itu pasar paham ya Nandaria aku ujin kan aku berbicara ya Bang sebetulnya tradisi atau aturan hukum Islam dengan hukum Torah itu memang sejalan ketika beribadah itu harus mengarah ke baik Allah oleh karenanya Bang sebelum sebelum ada ayat yang turun mengenai arah kiblat ke masjidil haram dulu umat Islam ketika sholat mereka itu mempantati kakbah bersujudnya ke arah baikul maqdis Yerusalem apakah ketika kami sebentar dulu Nandar sebentar dulu kau membuat sesuatu diksi yang 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 keliru saya bilang menyesatkan orang banyak kamu bilang dulu umat Islam ke arah baikul maqdis sholatnya tidak pernah orang Islam ke arah baikul maqdis tidak ada itu Islam ada 610 jangan kau karang-karang setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi barulah ada Islam itu maka mereka sholat itu ke ka'bah kalau memang kamu bilang sesuai dengan Al-Quran maka ka'bah lebih dahulu ada dari baikul maqdis ka'bah itu didirikan oleh Ibrahim faktanya sebentar orang tidak pernah sujud ke arah ka'bah yang didirikan nenek moyangnya tidak pernah tidak ada itu mereka ke Yerusalem ya makanya kan aku bilang ini sebetulnya hanya ingin mengkanter bahwa tadi pernyataan Bang Rudy apa ya tadi tidak tahu lupa bersujud ke arah suatu tempat adalah bentuk penyembahan padahal kami sebagai umat Islam aku tidak bicara Islam loh Nandar maaf Nandar saya tidak bicara Islam sebentar ya tahu Bang Rudy tolong dong kalau aku lagi ngomong didengarkan terlebih dahulu kamu jangan bersuling kita tidak bicara tentang Islam kita bicara tentang Katolik dengan para penyembah batu nah oke ya oke ya aku komentari ya Katolik ya jadi nanti mungkin ada diskusi khusus antara kita berdua mengenai hal ini ya betulkah menyembah atau beribadah sholat menghadap suatu tempat itu adalah bentuk penyembahan di dalam perspektif Tanakh dan Al-Quran nanti kita bahas tema tersebut nah kita komentari bahwa di di video cuplikan Yusuf Manumbulu ketika salah seorang partisipan dari Kristen dan Katolik berdebat mengatakan kalau kita menyembah patung adakah kita mengorbankan adakah ibu menyembeli ayam menyembeli hewan korban di depan patung atau di depan ini ya berhala tersebut nah ternyata bang ya di dalam ajaran Alkitab itu ada loh ketika berkorban itu darahnya justru di memang ada ditempahkan ke mesbah memang ada itulah zaman zaman perjanjian lama ada saya bilang nah itu makanya emang mereka mesbah itu adalah dimana Nuh memanggil nama Tuhan nenek moyang mereka paling nenek moyang kan Nuh baru Abraham memanggil nama Tuhan jadi di mesbah itu itulah sebabnya mereka di mesbah dipotong hewan itu untuk penegusan dosa ada siapa bilang gak ada apakah mereka menyembah mesbah kan gak ada menyembah mesbah itulah namanya baik Allah masuk ke arah baiknya itu makanya hal ini perlu kita pahamkan bersama secara historis memang agama-agama terdahulu atau umat-umat terdahulu mau lakukan hal ini bayangkan bang ya bayangkan kalau hal itu terjadi pada saat ini mungkin sebagian orang sebentar kubayangkan tunggu kubayangkan dulu sebentar kubayangkan ah udah silahkan silahkan seandainya ada suatu umat suatu umat melakukan hal ini berkorban dia kemudian darah korbannya ini ditumpahkan atau apa sih namanya dipercikkan ke dalam baik Allah ke dalam mesbah tentu akan ada kalangan yang beropini bahwa kaum tersebut menyembah mesbah karena mesbah ini ternyata mampu untuk menghapuskan dosa atau simbol simbolisasi dari penghapusan dosa oleh karenanya sebetulnya kalau umat islam ya merasa jangan lihat ke atas halo jangan lihat ke atas ke orang step ke orang step jangan lihat ke atas gini koke orang step matamu lari ke atas jadi putih takut aku lihat kau kalau ada iblis di sampingmu aku lebih takut sama kau daripada lihat setan matamu ke bawah buat jadi jangan ke atas jadi putihnya itu besar takut aku ke bawah lihat kamera menghadapi bang Rudy ini kenapa abang abang Rudy kenapa aku tadi ke atas soalnya si umat aku sakit kalau menghadap kamera cahayanya agak membuka makanya aku ke atas aku jadi takut oke aku jawab karena kenapa ada umat beragama yang tidak pernah mengenal kitab sucinya yang tidak mengeksplorasi kitab sucinya bagaimana kitab sucinya menyebutkan bahwa bersujud itu harus ke arah baik Allah atau baik maqdis ke arah mezbah bahkan mempercikan darah-darah korban ke baik Allah ke mezbah ini kalau dilihat secara kasat kalau dilihat secara apa yang nampak orang-orang yang tidak tahu akan hal ini boleh saja mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan ritual semacam ini adalah bentuk dari manifest bentuk atau manifest mereka menyembah mezbah tersebut karena ternyata mezbah mampu menghapuskan dosa dengan ritual atau liturgi atau sakramen tersebut sebagaimana disebutkan di dalam YAHL 45 ayat ke 19 ya dari darah korban 45 ayat ke 19 45 ayat ke 19 terus Imam harus mengambil sedikit darah korban penghapus dosa nah jadi bukan mezbahnya itu penghapus dosa tapi korbannya klarifikasi bentar ya begitu pun ketika umat islam mengelus atau mencium hajar aswat bukan hajar aswatnya yang menghapus dosa tetapi Allah yang menghapus dosa ketika kita melakukan perintahnya melakukan sunahnya sebagaimana di dalam YAHL 45 ayat ke 19 bukan mezbahnya yang menghapus dosa bukan baik Allahnya yang menghapus dosa bukan batunya yang menghapus dosa akan tetapi Elohim lah yang menghapus dosa harusnya diantara kita menyatukan persepsi tentang hal ini jadi maaf aku sebenarnya tidak mau membahas tentang ajaran islam disini saya hanya bicara tentang kekatolikan sama penyembah berhala kalau kamu bicara ajar aswat tolong kamu lihat ini ya atau share screen share screen itu sudah kubuat bahwa zaman dahulu dikatakan adil rasul itu berupa batu putih lama-lama menjadi hitam kenapa menyodot dosa eh ini gambar apa sorry agak agak gambar apa ini ya aduh kok kok mirip apa ini tunggu dulu aduh sorry tadi aku karena di share screen kan jadi kecil aku gak lihat kukira ini gambar apa gitu ah ya oke kukira salah buka aku ya ini diakini berasal dari sorga dan pertama kali menemukan adalah nabi ismail yang meletakkannya ada ibrahim ya aroma magi kamu lihat baca terus lah dari adis adisnya abang ini kan kesempatan kita yang sangat langka coba abang sebutkan bahwa hajar aswat itu menghapus dosa saya ingin lihat hadisnya biarkan saya membaca hadis tersebut kamu cari saja banyak itu oke sebentar sebentar hadis tuliskan aja banyak hadisnya aduh ya coba dilampirkan hadis untuk batu ajar aswat nah ini sebentar ya sebentar ini oh sorry ini ajar aswat kadang aku keliru-keliru dengan bentuk-bentuk lain ya ini ini dari Ibnu Abbas Rejul An Huna ia berkata Rasulullah Sallallahu bersabda ajak raswat turun dari sorga padahal batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam ya kan banyak lagi kau baca jelah dari Ibnu Abbas ini banyak lagi yang lain lah kamu baca saya malas dosa Bani Adam menyebabkan batu itu menjadi hitam dan pendapat yang lebih kuat adalah memahami jahir hadis sebagai hakikatnya tidak ada penghalang baik secara akar ataupun dalil mengapa tidak putih lagi kamu baca ayat itu eh apa yang saya kasih ini itu ada penjelasannya itu ada penjelasannya sebagian orang menyimpang menentang hadis ini mereka berkata bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musrik tetapi tidak bisa menjadi putih kembali dengan ketaatan ahli taulid tawhid maka dijauh oleh iknut khatabiah jika saja Allah berkendak maka bisa saja akan tetapi Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna bukan warna-warna kebaikan dengan warna putih ya kamu baca aja lah banyak lagi tuh hadis-hadisnya bahkan nanti di hari akhir di hari akhir batu ini akan menjadi saksi dia akan memiliki tangan dan berbicara oke hadis-hadisnya banyak tetapi maaf saya tidak mau membahas ke arah situ karena saya tidak ada menyinggung hal itu kita hanya bicara tentang katolik karena kesempatan pada siang hari ini bang Rudi saya tidak ada menyinggung saya tidak ada menyinggung kamu yang menyinggung kamu yang menyinggung barusan ini kan bang Rudi memberikan statement terhadap atau terkait dengan hadir aswat oleh karena boleh dong saya menyampaikan pendapat atau menyampaikan ilmu apa yang saya saya tidak menyampaikan statement tapi itu saya ambil dari hadis-hadis rewet ulama segala macam nah dan saya tidak ada menyinggung sebentar biar kita luruskan dulu di diskusi kita ini saya tidak ada menyinggung ke arah islam kamu saja yang baperan kita kembali pada manubulu tadi ke katolik tadi silahkan play lagi videonya biar kita lihat apa yang terjadi nanti kalau saya masuk kalau kita masuk karena islam melandar takutku seperti di grupnya zulfikar nanti mulai ada masuk melapor-melapor melapor saya tidak mau lebih baik kita bicara ke kristenan kristenan tak ada kenada melaporkan kau percaya sama aku ayo masuk ke rana katolik tadi aja nah abang ini abang ini gak paham alkitab aku yakin kalau yang lebih paham dari aku silahkan mengenai mengenai batu menjadi saksi apakah hanya ada di dalam islam halo bang ya enggak kenapa kamu mau bilang yakub kamu mau bilang yakub ketika meletakkan batu di bersheba itu betesda ibatu ini akan menjadi tanda saksi akan berdiri baik-baid Allah maksudnya itu ditaruh disitu ya disitu nanti baik Allah karena zaman dahulu hutan banyak dibuat letuhu biar anak cucunya ketika kesitu dilihat oh disini disini dulu nenek moyang kita menetapkan ini sebagai tanda untuk pendirian baik Allah bukan yakub bang bukan yakub kenapa lah kalau nanya saya mau saya kasih tahu ya batu penjuru kamu bilang batu penjuru bukan baju ditumpu-tumpu terus apa abang ini abang itu abang ini udah saya tahu arahnya kemana ketika orang berbicara ingin menyangka abang mengalihkan dan lain sebagainya di dalam alkitab di dalam alkitab batu itu menjadi saksi bang batu itu menjadi saksi ya bisa abang lihat sendiri di dalam yosua 24 ayat ke 27 kata yosua kepada seluruh bangsa itu sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebab didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita sebab itu batu ini ini kata-kata tersebut berapa yosua 24 ayat ke 27 24 ke 27 sebab ini batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal alamu sesudah itu yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing memiliki rusakanya artinya apa bang artinya memang benda mati sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu saya mau dijelaskan sudah kamu bilang ya saya udah tahu kamu pernah mendengarkan batu sebentar sebentar kamu pernah mendengar lagu batak jembatan ini jadi saksi katanya jembatan ini jadi saksi ya apakah itu jembatan itu betul-betul menyaksikan kan tidak jembatan jadi saksi sebentar di dalam baik di dalam Al-Quran baik di dalam Al-Kitab itu benda mati atas kehendak Tuhan bisa menjadi saksi menyaksikan ya jadi kalau Bang Rudy tadi mengatakan Hajar Aswad akan menjadi saksi lalu apa yang salah dari saksi dari kata atau di saksi ini sedangkan di dalam Al-Kitab sendiri bahwa benda yang tidak bergerak atau benda mati itu akan menjadi saksi bahkan Bang bukan hanya bukan hanya Hajar Aswad sebenarnya nanti segala apapun di muka bumi ini akan menjadi saksi bahkan di dalam sebuah hadis tolong kamu share screen dulu ini bedanya dengan itu yang dibilang daripada Yosua itu share screen dulu share screen ya ya silahkan nah itu yang tanda kuning ada lagi nih macam ini hadis sahih riwayat Imam Bat-Taki dan Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah akan membangkitkan Al-Hajar pada hari kiamat ingat dibangkitkan bukan seperti lagu batak tadi jembatan jadi saksi atau Yosua bilang batu jadi saksi ia dapat melihat artinya hidup melihat punya mata dan dapat berkata artinya berbicara ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar bukan saya yang mengatakan ini oke sekarang aku mau bertanya ini betul-betul saksi benaran bukan makna apa yang tersurat dan tersirat ya ini bukan makna yang tersurat ini makna tersurat yang di bibel tersirat enggak sama itu makanya makanya ketika tadi abang sama bang makanya abang ini banyak mengelesnya ketika saya ingin mengungkap dari perspektif aku tidak ngeles lagi semenjak corona semenjak corona aku gak bisa ngeles lagi dulu iya aku ngeles ngeles komputer oke kayak mengelak abang ini selalu mengelak aku tuh sebetulnya malas kalau ayel-ayel aku gak ada mengel aku bicara melasarkan ayat coba kau carikan sebentar coba kau carikan ayat di bibel sebentar coba carikan di bibel ayat seperti ini bahwa batu yosua itu nanti memiliki tangan memiliki mata dan berbicara coba cari aku ingin lihat oke kalau diksi yang sama memang tidak ada tetapi esensinya memang seperti itu bahwa nanti batu itu akan menjadi saksi bang kemudian yang kedua saya ingin mengatakan apakah hanya Hajar Aswad yang tadi di visualisasikan akan berbicara ini itu apakah hanya Hajar Aswad saya mau bertanya dulu karena di dalam Islam itu yang pertama tentang penghapusan dosa jadi penghapusan dosa itu sebagaimana yang diyakiti abang sendiri ketika orang-orang Israel mempercikan darah ke mezbah kemudian menumpahkannya itu bukan mezbahnya yang menghapus dosa akan tetapi ketaatan mereka kepada Allah ketika mereka melakukan perintahnya dengan perintah yang dilakukan itu mereka dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana di dalam sebuah hadis barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan maka diampuni dosa-dosanya apakah kita menyebabkuasa enggak yang mengampuni yang menyebabkan Allah mengampuni itu karena kita berpuasa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan diampuni dosa-dosanya kemudian yang kedua adalah abang menyatakan bahwa hajar aswat nanti akan memiliki tangan memiliki bisa berbicara bukan hanya hajar aswat bang bukan hanya hajar aswat bahkan di akhirat nanti di dalam perspektif hukum Islam ya nanti mulut ini bang mulut ini mulut manusia ini enggak dipungsikan lagi tetapi yang berbicara adalah tangan tangan mereka tangan kita itu nanti yang berbicara oh dulu aku pernah mencuri tangan ngomong kemudian kemaluan abang nanti berbicara oh dulu aku pernah berjinah aku dulu masuk ke ini dulu yang berbicara itu anggota badan dan Rasulullah pernah memerintahkan kalau sholat sholat sunnah mungkin abang enggak paham sholat sunnah sholat sunnah itu dibedakan tempatnya jadi kalau seseorang habis sholat wajib sholat sunnahnya itu jangan di tempat yang sama ketika dia sholat wajib harus berpindah kenapa kata Rasul tempat itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat akan memberikan kesaksian mereka akan bicara aku dulu si Yonatan Nanda dulu sholat di sini ya Tuhan ampunlah dia nanti akan berbicara seperti itu bukan hanya hajar aswat jadi apa jadi apa masalahnya ketika hajar aswat dikatakan gak ada masalah iya gak ada gak ada masalah dan Nanda itu jangan kalau lucu kalau bilang puasa apakah puasa disembah mana ada yang bilang puasa disembah karena puasa itu bukan sejenis benda ini hanya itu dari keimanan itu dari keimanan bahkan mikmu itu pun berbicara nanti aku gak urus bahkan mik yang kau pakai itu nanti berbicara aku gak urus dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu ya jadi oke lah tadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan nanti akan diampuni dosanya jadi bukan puasanya bukan karena puasanya akan tetapi karena Allah lah kita diampuni karena mengikuti perintahnya sebagaimana ketika orang-orang Yahudi dulu menumpahkan darah di mezbah ya kan mempercilkan darah di mezbah diampuni dosa-dosanya apakah mezbahnya yang mengampuni dosa mereka kan tidak sama halnya ketika umat Islam mencium hajar aswat bukan hajar aswatnya yang mengampuni dosa-dosa umat Islam akan tetapi karena ketaatannya inilah yang disebut dengan tatwa bang karena tadi saya belum ini saya belum berbicara misnah belum berbicara targum belum berbicara tentang orang-orang Yahudi atau rapi-rapi mengenai arah sujud itu kan keyakinanmu saya tidak melawan bahkan kau itu mengampuni dosamu silakan saya tidak ada melawan kita lanjutkan ya bang biar tidak melecek kemana-mana makanya kau yang lari kemana-mana kita belum masuk ke situ misalkan ibu nih ibu menyukai suatu pekerjaan lebih dari semuanya ibu bekerjaan untuk mencari duit kadang ibu lupa ke gereja itu ibu termasuk penyembah berhala atau orang yang sangat terikat dengan kedagingannya dia berusaha dengan segala macam memuaskan dagingnya setiap hari itu termasuk penyembah berhala karena dia menggeser alah sebagai pusat di hatinya dia dia mendirikan altar bagi dagingnya itulah penyembah berhala tidak sesudah orang berlutupan patung ibu kita menghormati bendera merah putih itu kita menghormati simbol negara bukan kita menyembah negara itu itu beda itu satu soal penyembah sekarang tentang saudara yesus saya ingin bertanya sama ibu saat yesus disalib saudara yesus dimana ya saat yesus disalib dimana saudara yesus ibu punya anak gak bu saya punya anak ada berapa bu anaknya ada dua kalau salah satunya meninggal dan ibu sudah tua dia berpesan kepada sahabatnya untuk merawat ibu kira-kira logikanya masuk gak ibu kan masuk gini pak pak kley pak kley saya boleh bisa menjawabnya karena berhubung bapak juga kan cuma diberikan lima menit ya saya minta saya minta diberikan waktu lebih banyak karena biasanya cabut pun pak kley pak kley tolong santai aja pak ya tolong santai aja bicara ya baik pak lanjut lanjut oke silahkan oke pak kley saya menghargai apa yang menjadi kepercayaan saya berharap juga bapak bisa menghargai kepercayaan yang saya anut ya saya tidak mempercayai apa yang dikatakan atau penafsiran manusia yang saya menemukan semuanya itu adalah di Alkitab jadi kalau bapak anda tidak menemukan anda tidak anda tidak menemukan saudara Yesus di bawah Pak kley pak kley sebentar pak tolong kalau narasumber lagi menjawab tolong anda diam dulu sampai beliau selesai menjawab baru anda memberikan tanggapan jadi supaya diskusi kita itu enak gitu ya lanjutkan lanjutkan baik saya minta waktunya diberi agak lama seperti waktunya cabai ya ketika murtadin bicara karena ini kan spesifik dia menyebut katolik dia menyebut biasa sebagai orang katolik berhak mempertanggungjawabkan iman kami ada 1,5 miliar orang katolik disini dan mereka bukan penyembah patung stop dulu nah sebentar saya lebih tertarik sebelum masuk ke materia melihat Yusuf Manubulu sebenarnya Yusuf Manubulu apa yang dilakukannya kalau menurut saya dia itu tidak punya apa-apa dia mempertontonkan orang untuk melaga-laga orang satu orang dengan orang lain Manubulu santai saja kursinya ada berubah sampai kursi emas ya kan kayak Pak Gilbert itu kan ada kursinya emas yang besar itu yang saya tidak tertarik melihat Manubulu ini dari gaya-gaya dia terlepas dari dari kau mengatakan ini itu ya gaya-gaya Manubulu ini apa dia duduk manis orang disuruhnya berlagak seperti ayam itu ayam janteng lawan ayam cina menyaksikan penontonnya dia sebagai wasit ini yang tidak saya suka dari Manubulu tapi dia ini anak didiknya Tamparagi sama dengan Tamparagi juga ya gaya-gayanya sama saya bukan anti kesaksian tidak tapi orang banyak mengira saya anti kesaksian tidak anak-anak didiknya Tamparagi semua ya seperti gaya-gaya Manubulu ini Fatima Satya Manubulu dan lain-lainnya saya tidak tertarik itu gaya-gaya dia dulu dia gini Pak Clay Pak Clay tolong ini 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 harusnya dia sebagai orang Kristen membatasi ibu itu yang juga Kristen berbicara sama dengan saya ketika di room saya ada orang bilang wah Katolik tunggu-tunggu dulu kita jangan masuk ke sana itu kalau orang sebagai sesama Kristen tetapi apakah itu salah oke kita anggap oke bebas-bebas saja tapi apakah si Manubulu siap untuk dibilangin kendemikian sama dengan saya ketika membilangin siapa yang berbacara sikar raba-raba itu bicara setan orang marah-marah maka dari itu kawan saya tidak suka gaya-gaya Manubulu yang dibela-bela oleh orang-orang Kristen sebagian orang Kristen gaya-gaya Begoders ini tidak baik kawan kenapa saya katakan tidak baik kalian lihat dia mengambil keuntungan dari orang bertengkar itu loh kok bisa sang debater kalau saya menyatakan dulu mengenai sikar raba-raba itu kan saya sendiri saya tidak melaga orang saya ditanyai orang saya jawab kalau yang dilakukan Manubulu ini memang dia sudah orang yang sudah panik ber-youtube 5 tahun tidak naik-naik maka datanglah Nabi 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 udah Manubulu ini saya kasih telegram saya kasih ini banyak orang murtadin situ kumpul-kumpulkan aja kau buat kesaksian awalnya bagus lama-lama yang terjadi lihat seperti itu dia hanya duduk manis seperti raja gladiator bertarung dia lihat eklek ini ini katanya orang itu bertarung dia tidak bisa membatasi apa yang mau dibicarakan orang-orang seperti Manubulu ini banyak penggemarnya karena orang suka melihat orang bertarung seperti ayam ketika Manubulu dulu berbicara tentang kekristianan tak laku tak laku faktanya masih ada buka channelnya itu lihat dari awal sampai tahun apa ya tahun 2020 awal-awal itu tak laku setelah dia melaga-melaga ayam orang-orang kristian jadi seperti ayam di laganya bahkan murtadin dan orang islam di laga baru dia laku dan faktanya dia langsung membuat channel baru milih anaknya tujuannya sama untuk merauk mendulang mendulang apa ya kalian tahu sendirilah kalau orang membuat arena sabung ayam tujuannya apa agar orang yang datang ke situ dia duduk manis saja terjadi sabung ayam dan dia memperoleh keuntungan dari sabung ayam itu kan demikian makan anaknya untung youtube men-strike anaknya kalau tidak ya itulah yang terjadi kawan mungkin dibuatnya nanti untuk istrinya lagi untuk cucunya semua materinya itu saja dia bicara firman Tuhan tidak laku kenapa tidak laku karena dia tidak pandai membawakan itu ilmunya sedikit dia pintar karena bertemu dengan nabi ke-26 nabi tamparagi loh kayaknya kau marah sama tamparagi begini ya memang saya marah banyak anak didik tamparagi termasuk joshua tehu kan mereka ketawa ketawa akhirnya apa sekarang berlarian ilmunya si tamparagi apa senang-senang saja karena orientasi mereka ini kelompok mereka ini adalah bisnis bisnis murni itu yang saya lihat mereka membuat ini menjadi sebuah ajang-ajang apa namanya orang menjual orang itu yang saya lihat yang saya lihat itu kalau memang orang bicara firman Tuhan tidak akan laku saya berani potong iris telinga hanya sang debater yang bicara firman Tuhan banyak yang nonton saya bukan sok-sokan itu fakta saya bukan pendeta kayak Filip Mantopa wajar karena dia pendeta terkenal si siapa satu lagi Gilbert Rumandong wajar karena dia pendeta terkenal tetapi itu pun mereka stress awal-awal dulu berbicara firman Tuhan seolah-olah orang Kristen hanya 10 ribu tak lebih yang nonton 400 ribu 2 ribu 3 ribu hanya gitu-gitu aja tetapi begitu dibuka keran untuk melaga-laga ayam sukses kawan laga ayam lah mereka loh kok bisa demikian coba kamu masuk nandar ke kontennya Joshua Tewo dulu dia bicara firman Tuhan siapa yang nonton subscribernya rendah setelah dia melawan si si apa doktrinya sendiri oneness melawan tritunggal mulai rame memang itu yang mereka inginkan sama dengan saya kalau saya mau rame gampang saya lawan semua tritunggal ini segala macam saya bukakan rahasia dari apa doa apa namanya itu sebentar nandar ada buku-buku katolik tua kalau kita bilang apa namanya itu rahasia-rahasia kayak FBI gitu ya rahasia-rahasia itu mengenai tesis dan antitesis subscriber saya banyak-banyak dan orang pasti senang tapi saya gak mau itu karena saya tujuan saya sudah jelas berdebat dengan orang muslim dengan orang kristian kenapa kamu berdebat ya yang tidak saya paham dengan apa yang ditelorkan oleh bapak-bapak gereja saya harus berdebat dong kalau gak saya debat itu menjadi sebuah bumerang bagi orang kristian apalagi orang yang baru belajar kristian atau yang mengenal kristian lihat sekarang seorang murtadin seperti Fatima Satqia bisa melebihi profesor doktor hebat luar biasa saya heran ilmunya tidak ada tetapi hanya modal nyap-nyap-nyap dari Tamparagi saya tahu Tamparagi memberi masukan ke dia kemarin saya diminta email saya gunanya apa coba kalau tidak melakukan sesuatu hal yang amat-sangat teramat buruk saya bilang oke kita live-kan kalau mau bersama-sama saya bilang saya orang terpercaya sini akunmu kalau live di seramak bersama maka dia harus mengasih akun ID dan password baru bisa saya bilang datang dia enggak gini aja bang email abang lah kasih sama saya tujuannya apa saya bilang saya tidak percaya sama dia karena di belakang dia ada Tamparagi saya tidak percaya bukannya sama dianya tapi sama Tamparaginya karena dia bisa jadi punya akar kepahitan kepada saya saya kan tidak tahu saya bilang ini grup-grup orang ini kok mengajari aku jadi bodoh dan demikian kalau dia ke aku aku orang terpercaya masih sampai saat ini di dunia maya satu grup pernah saya pinjam anggotanya itu sampai 600 ribu saya kembalikan baik-baik saya masuk jadi admin tapi saya gak kick semua adminnya setelah selesai saya kembalikan di dunia maya masih saya orang yang bisa dipegang kata-katanya tapi mereka saya gak kenal kenapa dia minta email saya saya gak tahu apa gunanya nah inilah yang saya bilang grup-grup mereka ini kan itu grup-grup mereka itu semua Yusuf Manabulu Tamparagi Yosua Tewu Sepatimah Satkiah Pastor Sarah PS bukan pastor itu ya gak ada saya lihat kayak gitu pastor apa Alis Haleluya ya ciptaan Tuhan dia gak pede dibuangnya semua dibuatnya sendiri itu bukan pastor pasar PS pasar ya dan lain-lain mereka ini awalnya memang bicara tentang firman Tuhan sehingga orang Kristen tertarik dan mengeluh-ngeluhkan mereka tetapi sekarang mereka memutar balikan semua firman Tuhan itu dengan pengetahuan mereka yang dangkal sekalipun Yosua Tewu bergelar dokter sekalipun Yosua Tewu bergelar dokter saya bisa pastikan ilmunya dangkal dan saya sudah tantang dia berdebat ini hari kedua tinggal 5 hari lagi oke itu yang bisa saya berikan ini enggak tahu sinyalnya Bang Rudy yang jelek apa sinyal saya yang jelek bang sinyalnya yang jelek orangnya yang jelek halo halo oke sebentar ya aku tangkap sedikit aku kira aku sebelumnya mengira bahwa sang debater ini satu geng sama Yusuf Manubulu ternyata enggak ya ya enggak dari dulu saya tidak nah aku mau nanya nih jujur ya jujur jawab jujur nah aku aku membenarkan analisa sang debater apa analisanya ya yang tadi itu jadi ini Yusuf Manubulu itu ternyata memanfaatkan orang lain untuk kepentingan channelnya untuk kepentingan ini ya adsense-nya ya sampai memeludak semacam itu dan aku jadi berpikir oh iya ya sudah berulang kali loh murtadin itu dipermalukan tapi tetap aja dia bikin seolah-olah enggak ada malunya ya enggak apakah ini bagian dari analisa bang Rudy oke sekarang coba dibuka itu apa ya saya share screen dulu biarlah banyak orang Kristen marah sama aku aku enggak peduli bentar ya Yusuf Manubulu bentar bang ya coba di share screen ya benar benar bentar bang mana enggak ada ada itu sudah saya share screen coba perhatikan ya kita kembali ke akar dia dulu ke akar dia waktu dia menjadi pendeta seorang gembala yang baik sekarang dia pendeta sudah mata duitan atau mata apa namanya itu mata subscriber ini kita kembali ke awal dulu saya harus kembali begitu tunggu ya sabar-sabar sebentar saya tidak bohong ini dia pertama dulu bicara tentang firman Tuhan ini lihat ya tubuhnya dihancurkan generasi muda dengar ini seribu seratus yang menonton ya kan nampak ya di layar seribu seratus sudah berkotba dia di gerejanya sendiri pakaiannya bagus segala macam videonya bagus tak ada yang nonton ini kenapa manusia sulit mendapat berkat 1,8 seribu lapan ratus yang nonton waktunya sudah singkat PS Yusuf Manubulu 692 yang nonton ya ini adalah cerminan orang yang stres bicara firman Tuhan nah ini kuasa perkataan kotba Yusuf Manubulu 2 ribu yang nonton dengar suara duan 3 ribu yang nonton 3 ribu seribu lima ratus 730 jejak digital tidak bisa dibohongi dihilangkan tidak bisa dia ini adalah seorang pendeta yang stres berbicara firman Tuhan tidak laku padahal dia punya jemaah dan laku tidak ada yang melirik dia pun tidak ada hanya segitu-segitu saja 1 ribu 2 ribu paling tinggi kan 700 3 ribu 3 751 1.500 3.700 hanya itu saja tidak ada yang lebih kemudian datang tampar lagi sebagai pahlawan bagi pendeta-pendeta stres saya bilang stres saja mulailah dia mengutik-utik tentang muslim muslim mujizat muslim murtadin semua duanya murtadin orang orang yang sudah bertobat pun tetap dikatakan murtadin padahal murtadin itu artinya apa meninggalkan Yesus mereka tidak meninggalkan Yesus malah datang kepada Yesus kalau dibilang kalau dibilangnya mengenai misalnya tentang islam islam silahkan tapi jangan sebut murtadin mulailah dia naik ketika dia sudah mulai mengeksplore orang ini tetapi ingat ketika dia bicara firman Tuhan kembali ini contoh apakah Tuhan Yesus datang untuk membawa agama tanda tanya tak ada yang nonton 8.300 tapi begitu buatnya mu'alab setelah mempelajari islam memilih kembali kepada Tuhan Yesus 86.000 yang nonton saya bukan fitna dia ini adalah pendeta stress ber-youtube saking stressnya dia ketemu dengan nabi nabi ke-26 siapa nah tanpa ragi memang betul sifat nabi-nabi setelah Yesus itu nabi-nabi palsu dia menggiring yang dulunya pendeta itu mengembalakan yang dulunya pendeta itu bicara firman Tuhan hey iblis datang dibesarkan gambar saya dulu nandar biar cantik lu dikit nah hai katanya si napa ragi sudah lama nebulu banyak kali gak ya kau bicara firman Tuhan selama lima tahun kau gak laku-laku katanya ini lo ada ini ha kau nanti dapat subscriber dapat viewers dan dari semua itu kau akan didonasikan orang maaf saya katakan demikian saya juga diajari tanpa ragi dulu saya gak pandai mendonasi-donasi ini jujur dan saya ucapkan terima kasih kepada tanpa ragi dan kepada pak layar teologi yang mengajari saya untuk membuat join member itu itu pak layar teologi yang mengajari saya saya gak pandai kalau cari-cari uang gitu kawan yakin saya dulu hanya lurus-lurus aja bicara begini begini-begini dapat gaji dari youtube yang nah yang terjadi apa pendeta yang seharusnya bicara firman Tuhan dibalikan sama tampar lagi kau gak ada pendeta-pendeta kau goblok kau katanya lihat aku bisa aku subscriber ku banyak uang mengalir banyak ku tampilkan seratus itu nomor rekening katanya tirulah aku katanya gak usah kau bicara-bicara firman Tuhan ini nih ada laga yang kita buat yuk kau buci tinggal siapkan arena gak capek-capek gak perlu mencari-cari konten suruh aja orang ini bicara sama orang ini laga katanya terjadilah laga ayam dulunya dia melaga hanya muslim sama muslim lama-lama kristen sama kristen ini yang saya gak suka dari mereka ini saya tentang dari dulu tetapi banyak mendukung mereka kristen unyu-unyu yang tidak tahu konsep mereka ini kenapa kalau saya sudah dapat membaca konsep mereka ini ke depan apa semua hanya berorientasi kepada apa apaku dapat apa kau dapat hanya itu orientasinya Fatima juga demikian muridnya tanpa ragi dulu bicara tentang dia berdebat sesama dengan orang muslim lama-lama dilaga tanpa ragi sudah kau lawanlah kristen sama kristen jadilah mulai tanpa ragi membawa jose tewu gitu juga lain kristen sama kristen mulai saya dengan tanpa ragi juga begitu kan dia yang memulai dia yang membuat apa-apa ini semua tetapi karena dia banyak membernya maka saya dipojok-pojokkan mereka saya bagi saya gak masalah saya bilang tak ada pun menonton video saya saya santai sudah saya bilang dari dulu tegas ya kan ketika saya sudah melihat sesuatu hal yang tidak baik saya kasih tahu kepada orang orang goblok pasti akan melawan karena saya tahu arah mereka ini kemana setelah ini apa setelah ini apa dan terbukti sekarang kristen sama kristen dilaga dan hasilnya apa orang muslim banyak tertawa banyak menonton banyak senang jadi menurut orang kristen saya diam saja gak usah kamu lawan sekarang nabi baru ada luga tambunan sebagian orang bilang diam aja kau begini enak saja diam saya bilang kalau saya diam banyak orang akan tersesatkan dengan nabi-nabi baru ini tiga langsung nabi baru datang paul zang tanpa ragi dan luga tambunan saya gak tahu apa maksud mereka ini ya oke nandar karena aku belum makan aku mau makan dulu karena aku mau live di tempatku ya aku udah janji jam 1 saya cukupkan dulu sampai sini nandar ya itu saya lihat ada banyak yang masuk ajak-ajak mereka diskus ya halo nandar ya ya makasih pak aku izinkan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya saya kawan-kawannya begitulah kalau berbicara ini siap 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 terima kasih selamat menikmati